Update informasi pencairan bantuan PKH tahap 3 dan BPNT tahap keempat Alhamdulillah status 6NG sudah begini KKS isi saldo 400 ribu rupiah di wilayah berikut ini Seperti apa informasi lengkapnya, ikuti videonya sampai dengan selesai Supaya kalian tidak gagal faham dalam menyerap informasi di dalam video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya Sahabat-sahabat semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya Amin amin ya robbal alamin Berjumpa lagi dengan Asihara Media Group channel yang akan selalu update Memahas tentang bantuan sosial dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah Dimana pada kesempatan kali ini Kami akan berbagi informasi update info pencairan bantuan PKH tahap 3 dan BPNT tahap keempat Yang Alhamdulillah status 6NG sudah begini Kemudian ada KKS isi saldo 400 ribu rupiah di wilayah berikut ini Apakah itu saldo pencairan PKH tahap 3 atau BPNT tahap 4 dan di wilayah mana yang jelas bukan wilayah Dan pada kesempatan kali ini kami akan berbagi info tentang update status pencairan bantuan PKH tahap 3 dan juga BPNT Untuk tahap yang ketiga yang pencairannya melalui PT POS Indonesia maupun Untuk BPNT tahap keempat yang pencairannya melalui KKS Merah Putih Jadi sahabat semuanya tanpa terasa kita sudah ada di minggu kedua bulan Agustus Yang sudah mendekati pertengahan bulan Agustus 2023 Yang tentunya kita sama-sama berharap semoga di pertengahan bulan Agustus 2023 Sudah ada titik terang pencairan bantuan baik itu PKH tahap 3 maupun BPNT alokasi bulan Juli Agustus dan juga September Karena untuk pencairan bantuan BPNT yang pencairannya melalui PT POS Indonesia Yaitu untuk alokasi bulan Juli Agustus September Sedangkan yang pencairannya melalui KKS Merah Putih untuk alokasi bulan Juli Agustus Kalau untuk bantuan PKH baik pencairan melalui PT POS Indonesia maupun pencairan melalui KKS Merah Putih Semua sama ya itu untuk tahap yang ketiga alokasi bulan Juli Agustus dan September 2023 Jadi seperti yang kami informasikan sebelumnya untuk PKH tahap ketiga Memang sudah resmi mulai dicairkan Namun hanya di salah satu wilayah di Indonesia yakni tepatnya di Sumatera Selatan Seperti di daerah Palembang, Ogan Komering Ilir, Musirawas Banyuasin, Prabu Muleh dan lain sebagainya Di Sumatera Selatan memang kemarin dicairkan secara simbolis kepada sekitar 269.000 keluarga penerima manfaat Baik yang pencairannya melalui KKS Merah Putih yaitu Bank BRI, BNI dan juga Mandiri Maupun yang pencairannya melalui POS Indonesia Begitu juga dengan bantuan BPNT untuk alokasi bulan Juli Agustus yang pencairannya melalui KKS Merah Putih Maupun yang alokasi Juli Agustus September yang pencairannya melalui PT POS Indonesia Juga sudah mulai dicairkan di daerah Sumatera Selatan Namun yang perlu diingat baru di daerah Sumatera Selatan ya teman-teman Untuk daerah-daerah lainnya belum ada pencairan Baik itu bantuan PKH TAP 3 maupun BPNT alokasi Mei Juni Jadi kalau teman-teman sosial semuanya melihat informasi Maksudnya kemarin di akhir bulan Juli ataupun di awal bulan Agustus 2023 Ada yang cair bantuan PKH maupun BPNT-nya Selain di daerah Sumatera Selatan itu adalah bantuan PKH tahap kedua Dan juga BPNT alokasi Mei Juni Namun kabarnya hari ini ada KKS KPM yang sudah terisi saldo sebesar Rp400.000 Apakah ini bantuan BPNT alokasi Juli Agustus? Atau alokasi bulan Mei Juni? Atau malah bantuan PKH tahap ketiga? Atau bantuan PKH tahap kedua? Jadi dalam postingan dari salah satu KPM ini Tertulis cair lagi Indramayu BPNT tahap ketiga Banknya Bank BNI katanya Dan ternyata bukan hanya satu saja yang cair Yang terisi saldo sebesar Rp400.000 Ada satu lagi Desa pegangan Indramayu BPNT Juli Agustus tahap 4 sudah meleleh katanya Untuk bank penyalurnya Bank BRI Jadi teman-teman soal semuanya kira-kira ini bantuan BPNT untuk tahap Mei Juni atau Juli Agustus Karena yang satu bilangnya adalah BPNT tahap ketiga yang artinya Mei Juni Sedangkan yang satu bilangnya itu adalah BPNT untuk tahap keempat alokasi Juli Agustus Namun kebetulan sama-sama ada di daerah Indramayu Jawa Barat Namun memang terlihat beda bank penyalur Yaitu untuk postingan pertama Bank penyalurnya adalah Bank BNI Sedangkan untuk postingan yang kedua Bank penyalurnya adalah Bank BRI Namun kita aminkan saja ya teman-teman Tidak usah menghujat ya Aminkan saja Semoga memang benar itu adalah bantuan BPNT alokasi bulan Juli Agustus Namun kalau hemat saya Karena yang posting baru 1-2 orang belum bisa menjadi patokan Apakah benar itu bantuan BPNT alokasi Juli Agustus atau bukan? Dan sekarang pertanyaannya adalah Bagaimana untuk status pencairan bantuan PKH Tahap 3 Dan juga BPNT alokasi Juli Agustus Dan juga Juli Agustus September Di aplikasi 6NG Online Karena biasanya tanda-tanda akan cairnya bantuan Yaitu ditandai dengan munculnya status hasil verifikasi Dimana hasil verifikasi dibagi menjadi 2 kolom Yaitu yang pertama Verifikasi status rekening Dan yang kedua Status SPM atau SP2D Jadi kalau kita lihat di aplikasi 6NG Online Untuk periodenya khususnya untuk PKH sudah Juli Agustus September Sedangkan untuk BPNT Yang pencairannya melalui KKS Merah Putih Sudah berubah menjadi Juli Agustus Sedangkan yang pencairannya melalui PT Post Indonesia Sudah berubah menjadi Juli Agustus September Namun sayangnya memang di aplikasi 6NG Online Belum muncul verifikasi hasil cek rekening Apalagi SP2D Karena biasanya tanda-tanda dicairkannya bantuan Baik itu PKH maupun BPNT Sudah berubah statusnya Menjadi SPM atau SP2D Jadi kita sama-sama doakan saja ya teman-teman Semoga dalam waktu dekat Segera ada perkembangan untuk statusnya Supaya untuk bantuan Baik itu PKH tahap 3 maupun BPNT Segera dicairkan Sebelum tanggal 17 Agustus 2023 ini Dan tentunya untuk update informasinya Akan kami share Untuk teman-teman sosial semuanya Baik teman-teman sosial semuanya Dan cekap sekian untuk informasi kali ini Semoga bermanfaat Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh